Intro Selamat petang, salam sujud raih, suhamat petang ini Berdana menti umum lebih banyak sektor dibenarkan beroperasi Ini senarai terbaru, berita sepenuhnya Mesorat jawatan kuasa khas pengurusan pendamik bersetuju Untuk memberi kelonggaran SOP kepada beberapa sektor Perdana menti Datuk Sri Ismail Sabriyaku berkata Antara sektor terlibat adalah sektor pendidikan, rekreasi, sosial, dan pekerjaan atau ekonomi Menurutnya pengoperasian institut latihan sektor pengangkutan udara dan darat Telah dibenarkan beroperasi bagi di negeri Fasa 2 Pelan Pemilihan Negara PPN Tabika, Taska, Tadika, Pusat Jagaan Harian, dan Pusat Perkembangan Minda Dibenarkan beroperasi bagi anak-anak yang ibu bapak mereka bekerja di negeri Fasa 1 atau 2 Operator dan pekerja di pusat-pusat ini perlu menerima vaksinasi lengkap Sebelum dibenarkan beroperasi katanya dalam satu kenyataan pada Rabu Selain itu, Ismail Sabri berkata Keluang negara baru bagi sektor rekreasi di negeri Fasa 1 dan Fasa 2 Adalah kebenaran melibatkan aktiviti kolam memancing Dengan mematuhi syarat vaksinasi lengkap Beliau berkata bagi negeri di Fasa 1 Ia bermula pada jam 9 pada ulang pada jam 6 pagi hingga 8 malam Di daerah sama menekala Fasa 2 pula Sehingga 10 malam di negeri yang sama Bagaimanapun jelasnya, ia hendaklah dibenarkan kepada individu yang telah lengkap di vaksin Dan dilakukan secara tempahan, sanitasi, penjadolan, penggunaan, dan pematuhan rapi Aktiviti sukan dan rekreasi berpasukan yang melibatkan sentuhan fizikal Seperti bola sepak, bola tampar, takru, dan lain-lain Boleh beroperasi mengikut kapasiti penuh Dan dilakukan di primis yang mempunyai kawalan penyeliaan sepenuhnya Aktiviti kecergasan individu seperti senam robik, zumba, dan seumpamanya Yang dilakukan secara berkumpulan Di kawasan atau primis yang sama dengan mematuhi 50% kapasiti Atau tidak melebihi 50 orang dengan seliaan jurulati dan infrastruktur Kesemua ini dibuka kepada individu yang telah lengkap di vaksin ujarnya Sementara itu, Perdana Menteri berkata Aktiviti ziarah kubur Islam dibenarkan dengan mengikut ketetapan pihak berkuasa agama negeri Manakala bagi kubur selain Islam juga dibenarkan dengan mengikut ketetapan Kementerian Perpaduan Negara Tambahnya, kapal pesiaran turut dibenarkan beroperasi dengan 50% kapasiti Dan semua anak kapal dan penumpang mesti lengkap di vaksin Dalam pada itu, Ismail Sabri turut mengumumkan beberapa kelonggaran bagi sektor pekerjaan atau ekonomi Di negeri Fasa 1 berkuat kuasa 17 September ini Katanya, pembekalan mineral dan bahan batuan termasuk pasir serta pergerakan dari tenaman mineral kuari Atau tapak pengurekan ke primis atau tapak projek pembinaan infrastruktur awam Yang utama dan kerja-kerja pembinaan bangunan serta primis industri atau perkhidmatan perlu dibenarkan Penjagaan dan penyelenggaraan di atas tenaman mineral kuari dan tapak pengurekan Serta primis lesen mineral dan lesen memproses mineral Dibenarkan bagi tujuan keselamatan untuk mengelakkan risiko kemalangan Turut dibenarkan pengoperasian tenaman mineral dan tapak pengurekan Bagi tujuan penghasilan mineral dan bahan batuan termasuk pasir Pengeksportan mineral dan bahan batuan termasuk pasir sungai ke luar negara Dan perdagangan berasaskan kayu dan kenaf ujarnya Sementara itu, beliau berkata sebelas lagi jenis perniagaan kembali beroperasi Dengan syarat vaksin lengkap yang telah ditetapkan Antaranya kedai barang fotografi atau perkhidmatan fotografi kedai barangan terpakai Turut sama dibenarkan beroperasi kedai bunga atau neseri, kedai kraft tangan dan cenderhati, kedai antik, kedai alat permainan, kedai permadyani, kedai kandungan kreatif atau peralatan industri kreatif, kedai outdoor termasuk peralatan perkemahan, memancing, dan lain-lain Kedai kosmetik, penjagaan kulit dan minyak wangi, kedai tembakau termasuk vap atau rokok elektronik juga dibenarkan ujarnya Bagi negeri Fasa 2 pula, beliau berkata semua pejabat swasta dibenarkan beroperasi dengan kapasiti 60% pekerja sekiranya 40% pekerja telah lengkap di vaksin Kapasiti 80% pekerja sekiranya 60% pekerja telah di vaksin Dan kapasiti 100% pekerja sekiranya 80% pekerja telah lengkap di vaksin Tambah Ismail Sabri, kenderaan pekerja dengan penumpang lengkap di vaksin dibenarkan dengan 100% kapasiti kenderaan, manakala kilang perabot turut dibenarkan beroperasi Bagi aktiviti-aktiviti sektor pengurusan perhutanan, merangkumi pengusaha hasilan hutan, pengusaha hasilan hutan, peladangan hutan dan hutan simpan kekal Dan pembangunan hutan di bawah projek pembangunan hutan RMK ke-12 hanya dibenarkan di negeri Fasa 2 dan 3 sahaja Mesyuarat secara bersemuka kepada individu yang telah lengkap di vaksin juga boleh diadakan bagi negeri yang berada di Fasa 2, 3 dan 4 jelasnya Berita penuh dari sinarharian.com di petik dari info rakyat Sekian isu hangat pagi ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi, bye-bye